Bapak Bapak Ibu-Ibu sekalian yang saya muliakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih patut bersyukur, masih dikasih usia ya Untuk melakukan pendalaman dan bersilat urahim dengan sesama hidup ini Sehingga dengan cara inilah mudah-mudahan kita akan meningkatkan nilai manfaat Kita itu fungsional atau tidak di atas muka bumi ini Itu tidak boleh kita menjadi kendor Kalau kendor sedikit saja Berhenti sedikit saja Maka pada saat itu kita sudah membunuh umur kita sendiri Walaupun menggantikan satu jam, satu hari berhenti sedikit saja Membunuh itu pengertiannya usia kita menjadi kurang fungsional Kurang berfungsi Nah untuk memotivasi itu tadi Banyak cara Agar supaya kita Long life Hidup kita menjadi berusia panjang dan mempunyai nilai manfaat itu Salah satu diantaranya adalah Ini salah satu saja ya Itu adalah meningkatkan pengetahuan Karena pengetahuan itu kelihatannya sepelek Tapi akan memberikan Sebuah jalan keluar Pada setiap langkah Yang kita lakukan yang kadang-kadang Membingungkan ya Itu Kita akan bisa melihat Seseorang itu Peragu atau tidak Itu Pemarah atau tidak Apa ini bahasa jawanya itu Mutulan apa Betul ya Mutungan ya Mutungan bahasa indonesianya apa itu Putus asa Putus asa Putus asa Mutungan Eh bukan Putus asa itu Lain lagi ya Ngambek Ngambek kan Dan sebagainya itu Tadi itu Dan seterusnya Itu menjadi sebuah indikator Yang bersangkutan itu sebetulnya Kalau untuk saya ya Tidak layak Hidup di dunia ini Dengan Nilai Berkualitas Itu Ini Ini tidak usah kepada orang lain Tapi pada diri kita sendiri lah Evaluasinya ya Sering kita nuduh orang Tapi diri kita sendiri Itu Coba kita Mulai Melakukan Evaluasi Nah untuk meningkatkan pengetahuan itu Banyak caranya Tapi sumber utama dari pengetahuan itu Adalah Kitab Allah Yang lalu sudah saya katakan ya Dari Tuhan itu sendiri Tidak ada lagi Itu sumber dari segala sumber pengetahuan Saya menggunakan Referensi daripada kitab Suci itu sendiri Yang menyebutkan Saya ambil ya Contohnya ya Kalau anda baca Surat Al Arab Surat ketujuh Ayat 69 Dan herankah kamu Ada peringatan yang Dari Tuhanmu Melalui seorang laki-laki Dari kalanganmu sendiri Untuk memberi peringatan Kepadamu Ingatlah Ketika menjadikan kamu Sebagai khalifah-khalifah Ini disini sebut Setelah Nuh Dan dia lebihkan kamu Dalam kekuatan tubuh Dan perawakan Dan perawakan Maka ingatlah Akan nikmat-nikmat Allah Agar kamu beruntung Jadi Kalau lihat Daripada ayat ini tadi Pak ingat ini seorang laki-laki Bukan Ya Pastilah Dari kalangan kalian Bukan Nah disini Posisi saya Anda pun dimana Mudah-mudahan Nantipun Anda Dalam posisi saya Seperti ini Pada dasarnya Pada saat seperti itu Anda Sebagai Sebuah Subyek Yang menyampaikan Kebenaran ilahi Kedalam masyarakat Ini jangan Ditarik Ke belakang Bahwa yang memberi Peringatan ini tadi Itu kan tidak disebutkan Disini ya Siapakah Ada peringatan Yang datang Dari Tuhanmu Mulai seorang laki-laki Dari kalanganmu Kan bisa siapa saja Apalagi yang saya bacakan Atau saya terangkan ini Adalah Kitabullah Jadi pada saat Saya Menyampaikan Seperti ini Tolong Diopperlekan Posisi saya Pada saat ini Sedang mengejawatakan Firman Firman ini Ya Makanya Kalau Anda Kemudian Mengatakan Wah saya Anda cocok dengan Baik Anda sesuai Itu kecelakaan Untuk Anda Karena ini Saya sampaikan Quran Jangan melihat Orangnya Tapi Lihatlah Apa yang disampaikan Karena kebenaran Ini tadi Ya Berbeda dengan penyanyi Kalau penyanyi lain Istilahnya The singer Not the song Yang dilihat penyanyinya Bukan nyanyiannya Ya nyanyiannya Endak Enak Tapi kalau penyanyinya Jelek Turun Kan gitu ya Turun Tapi kalau penyanyinya Cantik Terus Kan gitu ya Makanya istilahnya Itu hiburan The singer Not the song Tapi kalau namanya Firman Lain Jangan kau lihat Siapa yang menyampaikan Tapi Dengarkan Apa yang disampaikan Gitu loh ya Pada saat saya menyampaikan Dua Perbandingan ini Tadi Ini namanya Komperatif study Ini pengetahuan Bukan Inilah pengetahuan Usus pagi ini Saya akan menyampaikan Sebuah Informasi Yang Harusnya kita Hayati dengan benar Supaya Kita tahu diri ya Itu Siapa sih sebetulnya Kita ini Gitu loh ini Lama saya sudah berjanji ini Insya Allah Karena Janji saya Saya tepatin Supaya kita Yang lalu saya Sudah berbicara sedikit Banyak tentang roh Kan ya Itu tadi Sekarang Siapakah Sebetulnya Diri Anda Diri saya Manusia itu Tadi Ya Secara hakiki ya Ini Hakikat kita itu apa Supaya kita Lebih bijak Di dalam Melangkah ke depan ini Yang pertama Selalu saya katakan Bahwa manusia ini Dilihat Daripada Sifat fisik Fisik ya Artinya Just money Nah Tadi Itu kita Tidak ada Bedanya Dengan Tumbuh-tumbuhan Dan Binatang Sungguhan Tidak ada Bedanya Bahkan Kalau kita Di dalam Masukan Tata nama Taksonomi Binatang Kita itu Termasuk Primata Ya Kelompok Mamalia Menyusui Itu Daripada Sistematika Pengelompokan Biologi Seperti itu Memang Tidak ada Bedanya Tuh Sudah bisa Dipahamin ya Itu Supaya Unsur Just money Tadi itu Bisa hidup Ya Bisa berkembang Biak Bisa melakukan Regenerasi Pada dirinya Supaya Berfungsi Maka pada Yang nama Jasmani Dikasih Unsur Oleh Allah Itu yang Dinamakan Istilahnya itu Kalau bahasa Kita itu Nyawa 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 Begitu Loh ya Nyawa Pada dasarnya Pada dasarnya Yang dinamakan Nyawa Itu adalah Unsur Mempungsikan Jasmani Supaya hidup Hanya itu saja Nyawa Tidak Tidak diterangkan Apakah nyawa kita Dengan nyawa binatang Nyawa tumbuh Tumantus Sama Walau Walam Tapi Tidak Dibahas Lebih jauh Bahkan Pada diri kita itu Ya Unsur kehidupan itu Setiap sel Itu hidup kan Organ hidup Karena dia hidup Itu maka Dia bisa Kontrol dirinya Makanya kan Ada yang Apa Gerak Gerak Tak sadar Itu apa namanya Reflek Dan sebagainya Itu kan Unsur kehidupan Kedipnya mata Ya Terus Itu Mengeringitnya Dahi Dan sebagainya Kan dibawa kesadaran Tanpa kontrol kita Napas Dan sebagainya Jantung Kita tidak Kontrol itu Ya itu Sampai detik itu Maka Pada sisi Yang satu ini Tadi Ya Fungsinya Untuk Menghidupkan Maka secara Biologi Secara fisik Dia harus Dikasih Supply Nutrisi Makanan Paham ya Itu tadi Supaya dia Tidak mati Sel-selnya itu Itu namanya Nyawa Itu Gimana letak Perbedaan Antara Manusia Dengan binatang Kalau Sama-sama Punya Nyawa Ya Nah Pada manusia Dikasih unsur lain Yang paling hebat Dari Tuhan Langsung Yang dinamakan Roh Yang pada binatang Tidak Pada tumbuh-tumbuhan Tidak Tapi yang dinamakan Ruh Dalam tanda petik Ruh Ilahi Itu tadi Khusus Ada mahluk Yang namanya Manusia Setelah Sempurna Ciptaanku Itu tadi Maka aku Hembuskan Ruhku Itu tadi Kepadanya Itu Nah Dengan pengertian Ruh itu Berarti Disitu ada Sifat Tuhan Disitu ada Tabiat Tuhan Disitu ada Perbuatan Tuhan Pada ruh Anda Pada ruh saya Disitu ada Nama Tuhan Paham ya Supaya Membedakannya Tadi Tapi Dia bukan Zat Tuhan Bisa diikutin Ini Tidak Saya ngomong Kayak begini Supaya Tidak salah Paham Seakan-akan Pada diri kita Itu Jadi Tuhan Kan gitu ya Supaya Karena masyarakat Luas ini Susah sekali Saya Ambil saja Saya Tiga fungsional Yang Utama Daripada Sifat ketuhanan Itu tadi Adalah Nama Tuhan Sifat Tuhan Atau Sifat Atau Tabiat Dan perbuatan Tuhan Itu tadi Pada Pelan-pelan Ini ya Karena ini Bahasa hati Bukan bahasa Akal Tidak sampai Kita Itu tadi Ini penting Sebetulnya Karena tadi Malam Saya itu Perhatian Saya Saya Katakan Keperhatinan Saya Begini Pendidikan Kita Ini Ini mudah-mudahan Didengar Juga oleh Presidennya Dan sebagainya Atau Menterinya Siapapun Itu Pendidikan Kita Dan Hampir Mayoritas Pendidikan Di dunia Ini Saat Ini Tadi Pada Dasarnya Sudah Gagal Gagal Total Untuk Memfungsikan Manusia Dalam Fungsinya Sebagai Mandataris Tuhan Tadi kan Begitu Ayatnya Aku Jadikan Sebagai Halifah Halifah Allah Sudah Terjadi Kegagalan Total Itu Indikatornya Sederhana Dimana Letaknya Kegagalan Itu Satu Pembunuhan Ada Dimana Mana Betul Penculikan Ada Dimana Mana Perkosaan Ada Dimana Mana Pencurian Ada Dimana Mana Korupsi Meraja Lela Saya Bukan Bukan Kemudian Menjadi Putus Asal Tapi Saya Sebagai Seorang Ilmuwan Ya Itu Harus Bisa Mengukur Kegagalan Sistem Harus Ada Ukurannya Tadi 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 Malam Saya Memberikan Sebuah Contoh Misalnya Teknologi Bikinan Manusia Pesawat Pesawat Terbang Jatuh Ya Pasti Perusahaan Pesawat Terbang Itu Akan Berusaha Untuk Menutupin Paham Ya Kesalahan Kepada Fabrikasinya Karena Sudah Melalui Sebuah Proses Dan Tes Berkualitas Internasional Ya Itu Makanya Selalu Rebutan Apa Namanya Kotak Hitam Kotak Hitam Dan Sebagainya Itu Coba Kamu Perhatikan Setiap Pesawat Terbang Jatuh Tidak Ada Jawaban Akhirnya Gimana Betul Tidak Karena Itu Banyak Kepentingan Disitu Apalagi Yang Punya Perusahaan Itu Amerika Puing Dan Sebagainya Iya Mau mengumumkan Kan Begina Makanya Dulu Ada Istilahnya Itu Dari Pak Habibi Itu Istilah Saya Kenan Human Error Karena Apa Karena Dia Pembuat Pesawat Terbang Salah Orang Ya Tidak Mau Disalahkan Paham Ya Tidak Mau Tidak Mungkin Tidak Pesawat Terbang Sudah Melalui Sebuah Human Error Kesalahan Manusianya Kenapa Karena Kalau Itu Terjadi Kesalahan Pada Fabrikasinya Itu Harus Ditarik Itu Berapa Triliun Mobil Mobil Meet In Korea Hanya Sistem Hidroliknya Tidak Jalan Ya Jutaan Mobil Ditarik Ngukur Karena Teknologi Tapi Sistem Pendidikan Ngukurnya Gimana Keberhasilan Itu Yang Yang ada Yang ada Sekarang Itu Adalah Kalau Di Mahasiswa Itu IPK Prestasi Kalau Ini Prestasi Kumulatifnya Itu Ampat Wih Itu Mahasiswa Itu Mahasiswa Hebat Kemlaut Dikasih Mungkin Suma Kemlaut Dan Sebagainya Dikatakan Buatnya Orang Hebat Bahkan Untuk Saya Yang Komelot Kayak Demikian Terjunkan Ke Masyarakat Belum Tentu Bisa Hidup Karena Dia Sudah Terninabupen Oleh Sistem Oleh Kekaguman Pada Dirinya Sendiri Dan Itu Mulai Daripada Kegagalan Kan Salahkan Ya Itu Cara Mengukurnya Gampang Seperti Itu Nah Quran Diturunkan Atau Kitab Belum Diturunkan Adalah Untuk Membangun Individu Dan Masyarakat Individu Individu Yang Berahlak Kan Begitu Ya Tidak Diutus Aku Kecuali Untuk Membangun Atau Memperbaiki Ahlak Manusia Pada Ahlak Ahlak Kepribadi Yang Kayak Demikian Itu Akan Terbangun Ahlak Bermasyarakat Masyarakat Yang Yang Beralak Itu Itu Yang Dinamakan Masyarakat Baidatun Tohibatun Warapun Gofur Itu Disitu Ini Sekarang Gagal Baik Itu Mereka Yang Mengalur Pendidikan Keagamaan Eksklusif Sudah Gagal Karena Apa Yang Mereka Pelajari Di Lembaga Pendidikannya Itu Tidak Bisa Menjawab Tantangan Hidup Yang Bersangkutan Apalagi Bermasyarakat Kecuali Hanya Diambil Sebagai Sebuah Pengetahuan Bisa Diikutin Ya Yang pendidikan Umum Yang dari SD Sampai Perguruan Tinggi Juga Gagal Kecuali Ijazahnya Untuk Mencari Pekerjaan Kan Tujuan Yang Salah Itu Oke Itu Satu Ya Saya Teruskan Sedikit Ya Pada Manusia Ada Roh Tadi Roh Itu Sifatnya Tadi Katakan Sifat Ketuhanan Terbawa Sifat Tuhan Itu Apa Salah Satu Di Antaranya Maha Kreatif Maha Cerdas Ya Itu Maha Penyantun Ya Maha Maha Pengampun Itu Sifat Sifat Tuhan Itu Tadi Maha Pemelihara Dari Sifat Ini Saja Yang Terbawa Oleh Ruh Anda Semua Operlekan Itu Pada Pada Perlaku Masing Sudahkah Bisa Mengejawatkan Jauh Sekali Kreatif Kreatif Sifat Tidak Apa Yang Harusnya Perbuat Hari Ini Menunjukkan Orang Itu Tidak Kreatif Kalau Orang Kreatif Kayak Tadi Malam Begitu Pak Jito Bawa Mana Namanya Duku Duku Pak Jito Banyak Duku Baik Dari Mana Itu Dapat Saya Kan Gitu Ya Karena Saya Ingin Dikatakan Orang Kreatif Ya Terus Anu Pak Banyak Di Singosari Itu Banyak Pak Ingat Sahabat Saya Singosari Ton Telepon Ojo Lali Keduku Karena Di Malang Sulit Mencarinya Itu Kreatif Keliatannya Nampaknya Hanya Pada Materi Makanan Ya Tapi Pada Dasarnya Memelihara Sebuah Informasi Menjadi Sebuah Perwujudan Bila Sifat Ketuhanan Yang Terbawa Oleh Roh Kita Itu Tadi Bisa Kita Adopsi Dengan Benar Gitu Ya Untuk Kreatifitas Kan Memerlukan Sebuah Sarana Rohani Itu Paham Ya Di Bumi Ini Sarananya Apa Untuk Dia Bisa Memujudkan Kreatifitasnya Itu Tadi Itu Yang Dinamakan Tadi Jasad Jasad Yang Sudah Ada Nyawanya Tadi Itu Paham Ya Itu Tadi Yang Sudah Siap Untuk Ditempatin Supaya Sifat Ketuhanan Itu Bisa Terwujud Di Bumi Ini Ini Pelan-pelan Ya Saya Pelan-pelan Karena Ini Perlu Pencernaan Luar Dalam Ini Dari Sononya Yang Namanya Rohani Itu Gak Ada Rohani Itu Yang Buruk Akhirnya Dikatakan Fiturannya Manusia Itu Suci Itu Namanya Rohani Iya Gak ada Yang buruk Semuanya Baik Tapi Untuk Mengejawatan Kebaikan Kebenaran Keindahan Kehalusan Dan Sebagainya Itu Memerlukan Pembuktian Di atas Muka Bumi Itu Maka Memerlukan Alat Itu Yang Dinamakan Jasman Jasmani Yang Sudah Ada Nyawanya Saya Ulang Ya Itu Tadi Maka Terjadilah Perpaduan Antara Rohani Dan Jasmani Yang Ada Nyawanya Itu Wujud Menjadi Sebuah Jauhar Keberadaan Baru Itu Yang Dinamakan Jiwa Beda Antara Nyawa Dan Jiwa Walaupun Di Quran Sering Tercampur Itu Istilah Itu Ya Tapi Kalau Kita Kritisin Dari Kandungan Ayat Itu Tadi Ada Bedanya Dalam Quran Itu Itu Dengan Istilah Anaps Atau Napsun Itu Disitu Maka Menjadi Ji Jiwa Nah Pada Saat Terjadinya Chemistri Bukan Istilah Politiknya Chemistri Perpaduan Kesenyawaan Antara Jasmani Dan Rohani Itu Tadi Menjadi Jiwa Itu Tadi Itu Tergantung Orang Itu Tadi Kualitasnya Itu Tarik Menarik Paham Ya Antara Dua Keberadaan Itu Ketarik Kepada Jasmaninya Atau Ketarik Kepada Rohaninya Filternya Dimana Itu Tadi Ini Yang Dinamakan Cold Hati Berhati-hatilah Terhadap Hati Atau Berhati-hatilah Terhadap Cold Karena Itu Filter Ini Harus Dipelihara Ini Ini Itu Indikatornya Disitu Makanya Ada istilah Ya Itu Tadi Tanyalah Kepada Hati Nurani Ada kan ya Nah Itu Tadi Sebelum Kamu Mengutuskan Tanyalah Kepada Hati Nurani Itu Artinya Tadi Terjadi Disitu Per Pergolakan Tadi Nah Kita kan Tidak Begitu Tersinggung Sidi Kau Wut Ya Nah Marah Harusnya Malu Begitu Anda Marah Begitu Anda Ngamuk Begitu Anda Emosi Kalau Sudah Emosi Dia Akan Mencoba Untuk Menyalahkan Orang Lain Pasti Ya Cari Cari Bukan Apa-apa Maaf Ya Kalau Setua Saya Atau Siapapun Anda Yang Nanti Lihat Di Youtube Sudah Kepala Enam Masih Kayak Demikian Ini Saya Beritahu Bersiap Siaplah Untuk Menunggu Tunggu Jahanam Sungguh Sekalipun Itu Sholat Sekalipun Itu Sholat Sekalipun Itu Haji Sekalipun Itu Haji Kok Bisa Pak IKI Nanti Nanti Akan Dikelihatan Tadi Ada yang Telepon Ke saya Diskusi Pagi Itu Tadi Saya Katakan Berbuat Apa Saja Di atas Buka Bumi Sekalipun Salah Paham Ya Itu Salah Iya Sekalipun Salah Itu Sudah Ada Nilai Satu Nilainya Dimana Berbuat Tapi Kalau Tidak Berbuat Ya Ada nilainya Keliatannya Benar Padahal Salah Kenapa Saya Ngatakan Berbuat Karena Sifat Rohani Itu Adalah Kreatif Makanya Berbuat Kalau Salah Itu Tetap Dia Mendapatkan Bonus Satu Tapi Kalau Benar Bonusnya Dua Bukan Dua Ya Satu Kebenarannya Yang Yang Satu Berbuatnya Duh Kan Enak Kenapa Dikiri Gitu Itu Fitro Rohani Jadi Di dalam Pendidikan Islam Kelirunya Disini Sampai Kepada Masalah Berhati-hatilah Dengan Yang Subhat Dan Sebagainya Kalau Anda Hidup Di Dalam Selalu Subhat Itu Kan Ragu Kalau Anda Hidup Di Dalam Keraguan Itu Adalah Sebuah Fatalitis Harus Di Dalam Keyakinan Akhirnya Lari Kemana-mana Pertanyaannya Memingungkan Apa Benar Pak Ika Katanya Kalau Perempuan Itu Harus Selalu Dengan Mukhrim Bingung Kan Kalau Saya Bisa Jalan Kamu Sendiri Bisa Jalan Jalan Sendiri Pendidikan Islam Yang Salah Jangan Kesitu Larinya Itu Untuk Pelajaran Anateka Pada Dasarnya Itu Hanya Kembali Kepada Etika Etika Itu Sifatnya Kelayaan Paham Nggak Kepatutan Nah Tapi Larinya Tadi Rohani Itu Pada Kreativitas Akhirnya Tidak Bisa Kreatif Orang Itu Tadi Karena Apa Karena Selalu Ragu 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 Kayaknya Dulu Saya Pernah Ngatakan Ya Ini Ada Pok Berarti Daging Babi Ya Ini Ada Bib Itu Restoran Cina Mantan Rektor Tanya Kepada Saya Pak Ika Ini Kan Restoran Restoran Cina Kan Restoran Restoran Cina Itu Ada Babimnya Kan Begitu Ya Itu kan Menjadi Subhat Paham Ya Kebingungan Padahal Dihidangkan Itu Di depan Meja Itu Itu Babim Bukan Itu Ayam Babi Atau Bib Daging Pak Ika Ya Makan Ngapain Mikirin Cina Halo Loh Loh Berisam Itu Begitu Jangan Keraguan Salah Saja Bu Tadi kan Saya bilang Kalau Berbuat Salah Itu Sudah Dapat Pahala Yaitu Berbu Berbuah Memang Saya balik Ini Saya balik Supaya Enak Hidup Ini Gitu Loh Ya Jangan Cari-cari Yang Kayak Gitu Karena Yang Halal Itu Jelas Yang Haram Itu Jelas Jangan Dicari Tentang Subhat Supaya Dianggap Wah Saya Selalu Berhati-hati Dan Sebagain Saya Katakan Sudah Sebaik Baiknya Perbuatan Katakanlah Itu Kalau Dianggap Sebuah Perbuatan Menjadi Sebuah Farduain Bagi Setiap Seorang Muslim Adalah Sholat Paham Ya Betul Pertanyaan Saja Saya Pada Saat Anda Menjalankan Sholat Kan Baik Dan Benar Ada Kesalahan Gak Disitu Masih Ada Sudah Selama Itu Yang Dinamakan Syariat Aturan Yang Sudah Baku Laksanakan Selesai Karena Nanti Kembali Kepada Hakikat Itu Saja Sudah Tidak Bisa Menjawab Tadi Di Dalam Telepon Itu Saya Tanya Kamu Sholat Untuk Apa Kamu Sholat Sudah Berhenti Ada Ada Yang Mengatakan Saya Sholat Karena Saya Takut Neraka Ingin Masuk Surga Neraka Takdirnya Lu Sumbuhan Bukan Teoritis Pak Dia Sudah Mengaku Seakan Akan Dia Layak Maksud Dalam Surga Ngerti Nggak Ini Itu Belum Saya Kejar Kepada Surga Dan Tentang Nerak Nya Sudah Kelepekan Bisa Diikutin Ini 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 Belajar Tentang Yang Dinamakan Jiwa Itu Tadi Supaya Kita Karena Begini Kenapa Saya Ngatakan Ini Karena Di Dalam Ayat Akan Ditanya Itu Tadi Yang Dinamakan Pada Saat Dibangkitkan Setiap Jiwa Akan Ditanya Mempertanggungjawabkan Masing-masing Apa Apa Yang Sudah Diperbuatnya Di Atas Muka Bumi Ini Yang Saya Katakan Berbuat Dengan Dengan Kreatif Itu Tadi Dengan Kita Banyak Berbuat Ini Yang Menyebabkan Long Life Hidup Menjadi Relatif Panjang Karena Apa Karena Rohaninya Fungsional Layak Orang Ini Menjadi Mandatarisku Gitu Loh Kenapa Karena Dia Layak Untuk Bukan Membumi Hanguskan Bumi Tapi Untuk Membina Bumi Seisinya Bisa Dikuti Maka Ada Sebagai Statement Kalau Kamu Ingin Usia Panjang Maka Bersilaturahim Pengerti Nggak Orang Hanya Sampai Kepada Silaturahim Tapi Hakikat Daripada Bersilaturahim Itu Apa Itu Harapan Aktivitas Kreativitas Ternyata Kita di Bumi Allah Ini Masih Banyak Yang Bisa Kita Perbuat Nah Nah Pada Saat Kita Melakukan Sebuah Kreativitas Ada Tantangan Nggak Di Sana Pasti Mundur Atau Terus Terus Tapi Ada Orang yang Saya Tantang Saya Mau Datang Ketempat Anda Asalkan Anda Bisa Mendatangkan Minimal Sepuluh Orang Sudah Langsung Mundur Wah Nggak Sanggup Pak Ika Sudah Abis Belum Tantangannya Belum Lain Lagi Itu Jakir Naik Malahan Lebih Hebat Lagi Barang Siapa Mengingin Undang Saya Minimal Bisa Mendatangkan Sepuluh Ribu Orang Baru Saya Mau Datang Jakir Naik Pak Ika Itu Sepuluh Orang Hanya Minta Saja Kalau Saya Ditarget Sepuluh Orang Saya Nggak Sanggup Tapi Kalau Sesukanya Saya Ini Orang Yang Namanya Nggak Layak Untuk Diperpanjang Hidupnya Kesukuhan Ya Siap Siap Kumpulkan Keluarganya Ya Itu Yang Dinamakan Jiwa Itu Menjadi Long Life Karena Baru Dari Satu Sifat Ketuhanan Tabiat Tuhan Yang Namanya Kreatif Itu Sudah Super Power Ya Kalau Ingin Anda Belajar Tentang Kreatifitas Makanya Disuruh Melihat Alam Saya Kadang Lihat Di TV Itu Ya National Geo Jerep Yang namanya Ikan Di laut Yang Dalam Itu Macem-macem Ada Si Si Motor Mencot Bu Ada Yang Dikasih Lampu Di depannya Kadang-kadang Saya Tidak Berani Apa Maksudnya Tuhan Ini Kayak Begitu Itu Ya Saya Batin Saya Tapi Itu Menunjukkan Betapa Kreatifnya Allah Itu Tadi Menciptakan Ubur-ubur Yang Tidak Ada Tulangnya Ya Kreatif Sekali Tentakolnya Sudah Kemana-mana Ya Karena Melihat Kreatifitas Begitu Itu Saya Begat Kreatif Mengadopsi Sifat Kreatifitas Itu Tadi Salah Satu Di Antaranya Bagaimana Membuat Sebuah Sistem Pendidikan Yang Betul-betul Setiap Individunya Itu Mempunyai Alak Yang mulai Dan Punya Integritas Yang Tinggi Belum Ada Ini Ini Lewat Youtube Yang Ada Itu Bulat Balik SMS SMS Nya Apa Gimana Pak Sholat Malam Yang Begitu Pak Boleh Engkak Mentalak Lewat SMS Loh Yang Itu Gitu Itu Saya Ngelus Dodo Ini Korban Sistem Dari Pendidikan Keislaman Yang Untuk Saya Salah Kalau Youtube Youtube Saya Sudah Banyak Karena Harusnya Begitu Pak Ika Saya Mendengarkan Youtube Pak Ika Tentang Pendidikan Bagaimana Islam Yang Baik Dan Sebagainya Sudah Buahnya Sampai Ratusan Sekarang Saya Tantang Pak Ika Gitu Ya Harusnya Pak Ika Ditantang Pak Ika Bisa Enggak Memujudkan Sebuah Sistem Pendidikan Oleh Pak Ika Sendiri Langsung Ditangani Pak Ika Itu Tadi Saya Siapkan Dana 100 Milyat Harusnya Gitu Ya Gak Ono Bu Udah Mudah Ini Daripada Anda Mendirikan Partai Ya Sungguhan Ya Sudah Yang Lihat Youtube Sudah Puluhan Ribu Ada 10 Ribu Saja Sudah Pak Ika Saya Ingin Bukti Dari Pak Ika Masing-masing 5 Jutaan Berapa Milyat Sudah 50 Milyat Sudah Bisa Berbuat Saya Wujudkan Benar Sudah Keluarnya Bukan Kemudian Sertifikat Seperti Apa Nama Ijasa Ijasa Yang Tidak Berguna Bukan Apa-apa Kemarin Ada Ponaan Saya Datang Ini Kesini Saya Dekatin Kamu Kan Ijasanya Kamu Itu Adalah Bidang Pertanian Teknologi Pertanian Gitu Loh Saya Sekarang Kamu Di Bank Lalu Dimana Mata Kuliah Kamu Yang Selama Ini Yang Tidak Ada Om Katanya Loh Kan Useless Pendidikan Itu Ngerti Nggak Keilmuannya Itu Yang Dia Kumpulkan IPK Untuk Apa Paham Nggak Nggak Ada Hubungannya Dengan Keilmuan Kepakarannya Ini Banyak Dimana Mana Seperti Itu Itu Sebetulnya Maaf Ya Itu Yang Dinamakan Sekarang Itu Pengangguran Yang Tidak Ketara Karena Tidak The Right Man On The Right Please Seandainya Dia Itu Ditempatkan Di Sebuah Fabrikasi Dia Bisa Mengembangkan Keilmuannya Itu Tadi Karena Dia Sudah Punya Landasan Basic Science Nya Ya Itu Ya Saya Tidak Dinyalakan Yang namanya Manusia Kan Dalam Tanda Petik Akhirnya Ijasa Itu Hanya Digunakan Untuk Cari Makan Kan Itu Itu Harus Diakui Sebuah Kegagalan Pendidikan Ini Teman 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 Yang Jadi Menteri Itu Harus Anda Akuin Itu Harus Berubah Kreatif Jangan Begitu Saja Anda Punya Rohani Disitu Sudah Tadi Namakan Ji Jiwa Makanya Ada Sebuah Statement Di Dalam Quran Setiap Yang Bernyawa Mesti Mati Tanaman Mati Tumbuhan Mati Binatang Mati Manusia Juga Ada Nyawanya Paham Ya Tapi Ada Ayat Ya Ayat Tuhan Napsul Mutmainah Irji Ilar Robiki Rodiyatan Mardiyah Fadkuli Fibadi Wadkuli Janati Bahkan Sama Sama Menggunakan Istilah Tadi Yang Dinamakan Naps Ya Tapi Yang Satu Itu Berlaku Umum Yang Satu Itu Adalah Berlaku Khusus Itu Adalah Untuk Manusia Ngerti Nggak Maka Yang Ini Pengertiannya Adalah Jiwa Paham Ya Itu Dibedakan Karena Binatang Dan Tumbuh-tumbuhan Tidak Akan Diminta Pertanggungjawabannya Di Akhirat Itu Tadi Karena Apa Dia Tidak Punya Jiwa Dia Hanya Punya Nyawa Inilah Sebabnya Kenapa Manusia Itu Diciptakan Sebaik-baiknya Makhluk Paham Ya Akan Tetapi Dia Bisa Jatuh Seperti Binatang Bahkan Lebih hina Daripada Binatang Kan Begitu Ayatnya Paham Ya Kenapa Sampai Muncul Ayat Itu Tadi Kira-kira Dimana Apabila Kita Memfungsikan Rohnya Tidak Optimal Maka Kita Akan Jatuh Kepada Dunia Binatang Yaitu Jasmani Dan Nyawa Rohnya Tidak Berfungsi Ya Fungsinya Diturunkan Daripada Firman Tuhan Kitab Allah Tadi Perkataan Tuhan Itu Pada Dasarnya Untuk Membimbing Rohani Memanfaatkan Potensi Rohani Itu Dalam Fitro Sesungguhnya Sebagai Mandataris Tuhan Dimana Jasmaninya Itu Harusnya Menjadi Kendaraan Paham Ya Kita sudah Terbiasa Memanjakan Jas Jasmani Ngantuk Sedikit Kiap-kiap Tidur Kuasai Sekali-kali Ngantuknya Itu Kenapa Karena Ada Sifat Tuhan Ya Dimana Sifat Tuhan Itu Baca Surat Ya Ayat Kursi Itu Ya Yang Dinamakan Walhayul Koyum Latah Huduhu Sinatu Walanaum Itu Disitu Dia Tidur Tidak Tersentungan Ngantuk Itu Sifat Tuhan Dan Itu Pun Sifat Rohani Bisa Diikutin Ini Dengan Kata Lain Kalau Kita Harus Tidur Maka Rohaninya Harus Diskusi Dengan Ilahinya Paham Nggak Ini Paham Ya Ini Dimana Diskusinya Tuhanku Betapa Lelahnya Jasmaniku Ini Telah Aku Gunakan Dalam Seharian Ini Maka Perkenankan Aku Untuk Tidur Sesaat Saja Agar Supaya Terjadi Rekapri Bisik Saya Karena Sudah Tidak Sanggup Untuk Membawa Kreativitas Rohan Rohani Paham Ya Fungsi Doa Itu Disitu Fungsi Doa Itu Bukan Untuk Tidur Halo Kalau Doa Tidur Kayak Begini Ya Bangun Tidur Begini Alhamdulillah Hanya Diapal Apal Kayak Demikian Tapi Tidak Ngerti Esensi Daripada Doa Itu Tadi Borohaninya Itu Berbinar Binar Semangatnya Dia Tidak Pernah Ngenal Lelah Terus Karena Sifat Ketuhan Ketuhanannya Itu Tadi Maka Bagaimana Agar Supaya Rohani Yang demikian Menggebu-gebu Ini Bisa Diikutin Oleh Jasmani Jasmani Punya Keterbatasan Paham Ya Keterbatasannya Itu Tadi Faktor Usia Terbatas Ya Faktor Makanan Itu Juga Itu Banyak Makan Musti Itu Korelasinya Dengan Kemalasan Pasti Jiwa Itu Tadi Tadi Harus Diwarnai Ya Oleh Potensi Korhanian Kalau Dijiwai oleh Potensi Korhanian Maka Dia Selalu Ingin Bergerak Selalu Ingin Berkembang Selalu Ingin Melakukan Sebuah Pembaruan Selalu Ingin Melalang Buana Kemana Mana Karena Dia Tidak Terhambat Oleh Ruang Dan Waktu Makanya Kalau Ibu-ibu Yang Sudah Sepu Bapak Bapak Yang Sudah Sepu Masih Punya Semangat Untuk Mencari Pengetahuan Itu Semoga Harus Disyukuri Sebagai Sebuah Kurnia Bahwa Rohaninya Masih Berfungsi Kalau Anda Percaya Bu Sudah Saya Tua Sudahlah Saya Di rumah Bu Tidak Lama Betulah Yang Lalu Saya Ketempat Bu Cito Tempat D Menggunakan Untuk Kajian Karena Apa Bu Cito Sakit Betul Ya Kenapa Itu Obat Untuk Ibu Ngerti Enggak Harus Dipelihara Kalau Sudah Sanggup Berarti Sudah Minum Obat Ya Tinggal Tunggu Waktu Kodretnya Gitu Ini ilmunya Disitu Tersembunyi Bu Karena Rohani Nah Rohani Yang Begitu Bersih Yang Begitu Suci Yang Begitu Koreasi Yang Begitu Indah Yang Mengadopsi Sifat Tuhan Pada Setiap Individu Itu Saya Tidak Mengatakan Bahwa Itu Tuhan Paham Ya Nanti Lancang Ya Berani Saya Bisa Salah Paham Itu Makanya Youtube Yang Lalu Kan Saya Katakan Orang Yang Selalu Mencaci Maki Yang Selalu Membenci Dan Sebagainya Itu Tadi Maka Dia Tidak Layak Ya Itu Tadi Sebagai Wakil Tuhan Tidak Boleh Maaf Ya Ada Sebuah Peristiwa Ibu Aisyah Istri Tercinta Dari Rasulullah Ya Paham Ya Membunuh Ular Membunuh Ular Secara Logika Ular Berbisa Kan Kalau Tidak Bunuh Takut Atut Begitu Dibunuh Sebenarnya Kena Kafarat Tau Kafarat Kena Denda Semangkanya Jangan Mengikuti Ada Hadis Jangan Tau Wah Kalau Ular Berbisa Kalau Jengking Dan Sebagainya Masukan Harus Dibunuh Saya Bilang Belajar Lagi Tenaga Islaman Itu Sadis Tidak Mungkin Seperti Itu Kita Hidup Sesama Nah Disini Saya Salud Dengan Orang Orang Barat Paham Ya Ada Ular Kobra Masuk Kedalam Rumah Telepon Kan Ke Ahli Kobra Datang Mobilnya Ya Diambil Ditaruh Di Hutan Kita Dikepui Sekarang Pertanyaan Saya Orang Barat Yang Tidak Kenal Tuhan Itu Islami Enggak Tadi Itu Islami Itu Memaknai Islam Itu Disitu Ini Sementara Orang Islam Mengadopsi Hadis Keliru Kalau Jengking Kelaba Masuk Rumah Patah Ini Kan Begitu Ya Karena Ada Hadis nya Mau Kembali Jadi Akhirnya Kesannya Ajaran Islam Itu Kesannya Menjadi Ajaran Yang Tidak Menarik Merusak Karena Kena Ayat Lain Jangan Kamu Merusak Ya Di atas Muka Bumi Ini Setelah Pencipta Tanya Nah Ini Yang Saya Katakan Pendidikan Islam Perbaikan Kan Lain Kalau Saya Mendidik Kalau Jengking Kan Ada Film The Scorpion Orang Barat Bisa Membuat Film Scorpion Kan Bagus Kalau Jengking Dipelihar Pelajarin Ular Dipelihar Pelajarin Pelajarin Ternyata Bisanya Itu Menjadi Sebuah Obat Anti Anti Ular Dan Sebagainya Ada Tadi Mekah Itu Laboratorium Ular Jadi Yang Terjadi Ada Pengkayaan Pengetahuan Pada Umat Manusia Itu Namanya Kreatif Bukan Merusak Berbuat Apa Saja Tidak Ada Yang Salah Ini Yang Menyebabkan Kita Umur Panjang Masih Berfungsi Sebetulnya Tak target Tapi Masih Berfungsi Tak Dawa Kan Begitu Itu Bahasa Sehari-hari Itu Kan Tadi Bersilaturahim Kalau Ingin Usia Panjang Itu Memberikan Peluang Untuk Kita Terus Tanya Kajian Saya Ini Bukan Untuk Meninap Bobokkan Orang Paham Ya Tapi Saya Kajian Ini Tadi Digunakan Adalah Untuk Mengejawatakan Yang Namanya Sifat Ketuhanan Di atas Muka Bumi Yang Ditanamkan Kepada Jasmani Ini Tadi Supaya Fungsional Berfungsi Berfungsi Kan Hanya Dua Dalam Hidup Itu Berbuat Apa Saja Benar Menurut Saya Kan Ya Gitu Pak Kalau Orang Itu Berbuat Salah Apa Juga Benar Benar Bukan Pada Kesalahannya Pada Berbuatnya Paham Ya Kenapa Orang Yang Banyak Kesalahan Itu Juga Akan Perbanyang Usia Karena Kreatif Paham Gak Betul Gak Oh Pak Kalau Saya Berbuat Kesalahan Ada Risiko Disitu Apa Mau Kamu Kan Hanya Itu Saja Kenapa Sampai Kayak Karena Allah Memberikan Waktu Sifatnya Dimana Gufuru Rohim Allah Ini Kenapa Dikasih Kesempatan Dikasih Waktu Siapa Tahu Hambaku Ini Pada Suatu Waktu Tahu Diri Dengan Makin Tuh Tuh Itu Bahwa Dia Akan Masuk Dalam Kuburan Istighfar Ngerti Nggak Syukur Syukur Istighfar Itu Diimbangi Dengan Amal Kesolehan Pak Katakan Aku Selama Hidup Ini Sekarang Sudah Usia Tua Ini Tadi Banyak Kekayaan Tapi Kekayaan Saya Paham Ya Ada Hasil Daripada Kemungkaran Paham Nggak Bagaimana Cara Istighfarnya Datang Ke Saya Saya Beritahu Itu Kalau Dalam Bahasa Mafia Pencucian Bagi Mereka Yang Berbuat Baik Tapi Itu Akan Menambahkan Amal Amalnya Dan Kebaikannya Itu Ditunggu Oleh Masyarakatnya Untuk Pemeliharaan Bumi Itu Kan Perlu Disiramin Paham Ya Ternak Itu Perlu Dikasih Makan Dan Sebagian Siapa Itu Mereka Adalah Makhluk Yang Lemah Amanah Itu Diberikan Pada Manusia Kenapa Orang Yang Berbuat Salah Juga Bisa Diperpanjang Umur Itu Tadi Karena Allah Menunggu Tobatnya Dia Makanya Mereka Yang Berbuat Salah Jangan Putus Asa Tadi Saya Mencoba Mengunduh Yang Dinamakan Tentang Tobat Saja Itu Tadi Waduh Ada lima Halaman Ayatnya Saja Setelah Saya Baca Hampir Setiap Firman Itu Tadi Semuanya Memberikan Harapan Positif Kalau Dosa Saya Banyak Pak Kalau Dari Dari Ilmu Fikir Yang Diampuni Dosa Dosa Kecil Dosa Dosa Besar Tidak Ada Itu Yang Sulit Diampuni Itu Hanya Satu Yaitu Apabila Mus Musri Seri Dalam Hidup Itu Semua Dosa Dosa Di dalam Quran Mengatakan Dia ampuni Selama Dia Mau Bertobat Kemudian Memperbaiki Di Diri Memperbaiki Diri Itu Kira-kira Ini Kira-kira Karena Tidak ada Keterangan Maka Boleh Secara Sain Tipik Kan Begitu Ya Gitu Bagaimana Caranya Apa Kemudian Dosa-dosanya Karena Ada Ayat Lain Semua Kesalahan-kesalahan Tercatat Yang baik-baik Juga Kecata Itu Tadi Lapa Catatan Itu Dihapus Bukan Begitu Pengertian Saya Nerti Nggak Akan Tetapi Kebaikan Untuk Menutupi Keburukan Itu Tadi Kalau Saya Ngatakan Seperti Cahaya Cahaya Paham Paham Sekarang Cahaya Lampu Ini Katakan Keburukan Cahaya Matahari Dianggap Kebaikan Pada Saat Cahaya Matahari Itu Keluar Keburukannya Masih Ada Kan Terlihat Tidak Terlihat Karena Tertutup Oleh Cahaya Matahari Matahari Seperti Itulah Kira Apalagi Kemudian Cahayanya Itu Ditingkatkan Oleh Allah Yang Nafkan Nur Al-Nur Itu Tadi Cahaya Ilahinya Pada Dirinya Maka Seluruh Cahaya Itu Sudah Tidak Akan Nampak Makanya Kan Berputus Asa Bertaubatnya Gimana Kemudian Jadi Takmir Masjid Tidak Ada Jaminan Jadi Takmir Masjid Yang Diajar Renis Melayu Seakan-akan Dengan Takmir Masjid Akan Bisa Menutup Kesalahan Tidak Ada Menutup Kesalahan Itu Tadi Apabila Kita Masih Fungsional Paham Ya Yang Lalu Saya Katakan Fungsional Itu Satu Mungkin Tingkat Keluarga Dirinya Sendiri Kebanyakan Di Sini Kalian Paham Ya Itu Tadi Waduh Nah Sudah Tidak Akan Naik Ya Itu Tadi Yang Kedua Tingkat Fungsional Itu Apabila Kita Sudah Memikirkan Tentang Bermasyarakat Dan Yang Hebat Itu Adalah Tingkat Fungsional Itu Apabila Kita Sudah Berpikir Tentang Alam Alam Raya Paham Ya Nah Itu Sampai Kepada Tingkat Yang Ketiga Ini Itu Yang Dinamakan Jihad Visabilillah Itu Yang Berat Dan Tidak Ada Lagi Bagi Mereka Yang Jihad Visabilillah Barternya Kecuali Surga Seisinya Itu Dijamin Oleh Allah Ngerti Sementara Tadi Yang Sebatnya Pribadi Biasanya Hanya Sholat Dari Masjid Ke Masjid Jum'ata Hanya Itu Ya Itu Tadi Paham Ya Sedangkan Sholat Itu Tadi Bukan Kunci Untuk Yang Dikatakan Wah Sholatnya Benar Insya Allah Dijamin Gak Ada Seperti Itu Karena Sholat Itu Adalah Barter Kamu Dikasih Hidup Ngerti Di atas Muka Bumi Makanya Tingkatkan Kalau Kita Sudah Keperti Tingkat Yang Ketiga Ini Tadi Jihad Visabilillah Yang Kedua Dan Kesatu Itu Sudah Menjadi Tanggung Jawab Ilah Itu Sudah Dijamin Oleh Allah Tadi Yang Dibaca Di Dalam Surat Ke 65 Ayat 2 3 Ayat 3 Segala Urusan 65 Dia Memberikan Rezeki Dari Arah Yang Tidak Disangka Sangka Dia Memberikan Rezeki Allah Itu Jamin Dari Arah Yang Tidak Disangka Apalagi Terus Kalau Kita Betul Sudah Menggadehkan Diri Kita Untuk Allah Maka Akan Dicukupkan Segala Urusan Kita Urusan Keluarga Kita Paham Ya Terus Yang Ketiga Sesungguh Allah Melaksanakan Urusannya Sungguh Allah Telah Mengajakkan Ketentuan Bagi Setiap Sesuatu Sudah Ada Yang Ngurus Di Adopsi Itu Ayat Itu Nah Ini Namanya Long life Education Ini Ini Yang Dinamakan Pendidikan Untuk Hidup Berusia Panjang Penuh Rahman Rahim Tuhan Penuh Berkah Daripada Ilahi Itu Tadi Ya Resepnya Di situ Mau Kemana Lagi Kenapa Karena Tangan Kita Tidak Mempunyai Kekuatan Dan Kekuasaan Paham Ya Semua Apa Yang Kita Cari Dunia Seinjinya Ini Merupakan Sebuah Kekosongan Belaka Maka Agar Supaya Bermakna Tadi Maka Fungsi Daripada Rohani Pada Jasmani Ini Yang Dinamakan Jiwa Itu Harus Memfungsikan Pada Rodiatan Mardia Itu Tadi Oke Gitu Dulu Ya Mudah-mudahan Kita Dibimbing Oleh Ilahi Dimaafkan Segala Kesalahan Kita Dikasih Semangat Kasih Kreatifitas Senyampang Masih Ada Ruh Pada Diri Kita Itu Sehingga Kita Menjadi Makhluk Yang Fungsional Di Dalam Alam Raya Ini Walhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu Pada Pada